Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali kawan-kawan di channel ku Terima kasih atas dukungan dan supportnya di video kali ini saya panggil orang untuk metik buah matoa yang sudah matang ini matoa kuning tapi karena pohon matoa ini sudah tinggi dan sebagian daun-daunnya itu sudah sampai ke atap rumah dan bahkan menutupi sebagian halaman jadi kelihatannya agak terlalu gelap dan menghalangi sinar matahari untuk tanaman-tanaman di bawahnya jadi selain akan petik buah matoa yang matang juga sekaligus merapikan dan memangkas batang-batang cabang-cabang yang terlalu tinggi bahkan ada yang sudah mendekati ke kabel-kabel matoa ini buah unik buah yang dikenal dengan rasanya itu antara campuran antara tiga macam buah ada kadang terasa ada rasa durian rambutan lengkeng rasanya manis dengan kulit buahnya yang agak keras jadi makannya tuh harus di pencet kulit tebalnya itu selamat menikmati buah matoanya kebanyakan terdapat di ujung cabang daun dan akan susah untuk mamangnya ngambil ya kalau nggak ditebang juga mungkin harus pakai galah yang panjang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Alhamdulillah Buah-buah matua yang di ujung-ujung dahan Akhirnya bisa diambil Walaupun kali ini Tidak sebanyak yang tahun-tahun sebelumnya Dulu sih bisa sampai beberapa kantong Mungkin ini karena Daunnya semakin timbun Makanya Mungkin jika nanti Daun-daun baru sudah tumbuh Mudah-mudahan Buahnya akan lebih banyak daripada yang Kali ini Saat pemangkasan pohon matua ini Persis dengan hari terjadinya gerhana matahari hibrid Yaitu pada tanggal 20 April 2023 Dan di masjid sudah terdengar panggilan Untuk melakukan sholat gerhana Sejak pagi itu Hujan terus ya Jadi ini mulai agak rendah hujannya Sudah dipanjat Dan kemudian Kita hentikan Karena si bapaknya mau sholat Terus ditambung lagi Sesudah juhur Tapi Akhirnya saya lupa Melanjutkan videonya Karena mau lihat rekaman Siaran langsung gerhana matahari Dan ini adalah daun-daun matua yang terkumpul Sengaja saya keringkan Nanti akan dijadikan kompos Sebagai unsur coklat Dari kompos-kompos Sisa dapur Dan sisa kebun Dan sebagian Saya letakkan sebagai mulsa Di pot-pot Tanaman yang lain Terima kasih banyak kawan Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Terima kasih banyak Terima kasih banyak